Pernahkah kamu merasa memiliki intuisi yang kuat atau sering mengalami kejadian aneh yang tidak terduga? Atau, kamu pernahkah bertemu dengan orang yang memiliki aura luar biasa dan selalu diliputi keberuntungan? Bisa jadi, mereka adalah orang-orang yang memiliki pelindung gaib seperti Satrio Piningit. Menurut Ramalan Prabu Jayabaya, Satrio Piningit adalah sosok pemimpin yang luar biasa dan memiliki kekuatan gaib seperti kesaktian, pencerahan, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Sosok ini diakini memiliki pelindung gaib yang selalu membimbingnya dalam mengambil keputusan yang tepat dan melindunginya dari bahaya. Meskipun sosoknya bersifat mistis dan kadang-kadang dianggap sebagai bagian dari mitos belaka. Konsep pelindung gaib sebenarnya memiliki akar dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Namun, tidak semua orang yang memiliki pelindung gaib adalah Satrio Piningit. Ada banyak tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa seseorang memiliki pelindung gaib, tetapi tidak semua orang memahami tanda-tanda tersebut. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki pelindung gaib seperti Satrio Piningit. Tanda yang pertama. Intuisi yang kuat. Intuisi yang kuat seringkali dikaitkan dengan keberadaan pelindung gaib atau kemampuan spiritual yang mendalam. Orang yang memiliki pelindung gaib memiliki hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta atau dimensi lain yang tidak terjangkau oleh panca indera biasa. Hal ini dapat mengakibatkan mereka memiliki intuisi yang lebih sensitif terhadap energi atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Intuisi yang kuat bisa membuat seseorang mampu merasakan hal-hal yang tidak terduga atau mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi tertentu tanpa penjelasan yang jelas. Ini bisa berupa perasaan aneh atau firasat yang tiba-tiba muncul tanpa sebab yang jelas. Namun kemudian terbukti benar. Selain itu, orang dengan pelindung gaib seringkali dikatakan memiliki kemampuan untuk menerima pesan dalam bentuk mimpi atau firasat yang akurat. Mimpi atau firasat ini bisa berupa pertanda atau peringatan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, atau pesan-pesan penting dari alam semesta atau entitas spiritual lainnya. Tanda yang kedua. Keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungan yang luar biasa seringkali dihubungkan dengan kehadiran pelindung gaib atau entitas spiritual yang melindungi seseorang. Orang yang memiliki pelindung gaib diakini mendapatkan perlindungan khusus dari kekuatan gaib atau kehadiran spiritual yang membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Keberuntungan ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti terhindar dari bahaya secara tidak terduga atau mendapatkan kesempatan yang tidak diduga sebelumnya. Mereka mungkin mengalami kejadian yang secara logika atau secara alami tidak mungkin, namun mereka terlindungi atau diarahkan menuju hasil yang menguntungkan. Beberapa orang percaya bahwa pelindung gaib dapat mengarahkan peristiwa-peristiwa dalam hidup seseorang untuk menjaga keberuntungan dan keselamatan mereka. Hal ini bisa berupa penghindaran dari kecelakaan atau bencana, atau mendapatkan kesempatan yang membawa keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Tanda yang ketiga, Energi yang positif Orang yang memiliki pelindung gaib seringkali dikatakan memiliki aura, atau energi yang positif dan menenangkan. Mereka mungkin terlihat sebagai individu yang memiliki kedamaian batin yang mendalam atau kebahagiaan yang kontemplatif yang dapat mempengaruhi orang lain di sekitar mereka. Energi positif yang mereka pancarkan bisa membuat mereka mudah disukai oleh orang lain. Orang-orang cenderung merasa nyaman di sekitar mereka dan merasa terinspirasi oleh keberadaan mereka. Kehadiran mereka dapat membawa kelegaan dan ketenangan, bahkan dalam situasi yang sulit atau tegang. Selain itu, Orang yang memiliki pelindung gaib seringkali memiliki pengaruh positif terhadap orang-orang di sekitar mereka. Mereka mungkin menjadi sumber inspirasi atau dukungan moral bagi orang lain. Kehadiran mereka dapat memicu pemikiran positif, motivasi, dan semangat dalam orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. Empat, kemampuan gaib Orang yang memiliki pelindung gaib diakini memiliki akses ke dimensi spiritual atau metafisik yang lebih dalam, yang kadang-kadang dapat menghasilkan kemampuan gaib tertentu. Kemampuan-kemampuan ini bisa bervariasi dari telepati atau komunikasi pikiran, telekinesis dapat menggerakkan objek dengan pikiran, hingga ngerogoh submo, mendapat informasi dari alam gaib. Telepati adalah kemampuan untuk mentransfer pikiran, perasaan, atau informasi langsung dari satu individu ke individu lainnya tanpa menggunakan saluran komunikasi fisik yang konvensional. Orang yang memiliki pelindung gaib mungkin memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara telepati dengan entitas spiritual atau bahkan dengan orang lain yang memiliki sensitivitas spiritual yang tinggi. Kemudian telekinesis adalah kemampuan untuk memanipulasi objek fisik dengan pikiran tanpa menyentuhnya secara langsung. Orang yang memiliki pelindung gaib mungkin dapat mengembangkan kemampuan ini untuk tujuan tertentu, seperti menggerakkan benda-benda kecil atau mempengaruhi energi di sekitar mereka. Sedangkan ngerogosukmo adalah istilah Jawa yang merujuk pada kemampuan untuk memperoleh pengetahuan atau informasi dari alam gaib atau spiritual. Orang yang memiliki pelindung gaib mungkin memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan atau wawasan yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera biasa melalui praktik spiritual atau meditasi. 5. Pengalaman mistis Pengalaman mistis seringkali dikaitkan dengan keberadaan pelindung gaib atau hubungan spiritual yang mendalam dengan alam semesta. Orang yang memiliki pelindung gaib kadang-kadang melaporkan pengalaman-pengalaman yang sulit dijelaskan secara rasional, seperti melihat makhluk gaib atau mendengar suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa contoh pengalaman mistis yang mungkin dialami oleh orang yang memiliki pelindung gaib meliputi. Melihat makhluk gaib Ini bisa berupa pengalaman melihat bayangan, penampakan, atau entitas spiritual yang tidak terlihat oleh orang lain. Makhluk gaib ini mungkin dianggap sebagai pelindung atau penjaga yang melindungi individu tersebut dari bahaya atau memberikan pesan penting. Kemudian mendengar suara-suara gaib Orang yang memiliki pelindung gaib mungkin juga mendengar suara-suara aneh atau suara-suara yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Suara-suara ini bisa berupa bisikan, peringatan, atau pesan dari entitas spiritual atau dimensi lain yang memiliki tujuan tertentu. Pengalaman-pengalaman mistis seperti ini seringkali dianggap sebagai bentuk komunikasi atau interaksi antara individu dan alam semesta yang lebih besar. Mereka dapat memberikan wawasan atau pengertian yang mendalam tentang alam spiritual dan membawa transformasi atau pertumbuhan spiritual bagi individu yang mengalaminya. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang memiliki tanda-tanda ini pasti memiliki pelindung gaib. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan berniat baik yang akan mendapatkan perlindungan dari kekuatan gaib. Jika kamu merasa memiliki beberapa tanda-tanda yang telah disebutkan, jangan ragu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang diri kamu. Mungkin saja kamu adalah salah satu orang yang memiliki pelindung gaib dan ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di dunia. Terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini kepada teman-teman kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang tanda-tanda orang yang memiliki pelindung gaib. Dan, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah ini jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman kamu. Terima kasih sudah menonton.